Oke, udah aman Raylo? Udah bener belum? ISO-nya, shutter-nya, semuanya? Yay, Baba! Mama? Ya, apa? Raylo mau main kamera? Mau jadi vlogger? Apa jadi sutradara? Mau jadi sutradara aja? Bikin film Hollywood ya? Ini produk teh yang teman gue. Namanya itu Tiba-tiba Tea ya. Emang tangga gue tuh kreatif banget dan orangnya super ngulik. Dia ngulik kopi juga dan sekarang dia lagi coba ngulik teh. Dan selalu dengan packaging, packagingnya tuh bagus-bagus banget. Di dalam packagingnya ini juga udah ada gelas untuk minum tehnya. Dan ini ada banyak flavor. Dreamy Berry, Mango Tango, Violet Bloom, Apple Sparkle, Jasmine Charm, and Secret Garden. Mari kita mulai hari dengan ngeteh, cuy. We're trying out the Mango Tango, bro. It smells like mango. Ah, exquisite. Ah, the Hero 9 Black is finally here, boys. Two new features that I'm really excited about. First up is the front facing screen. Obviously, karena gue nge-vlog, ini bakal berguna banget buat gue. And then there's the bigger size, jadi layar belakangnya pun jadi lebih besar. The battery is bigger, so the battery lasts longer. Dan ada satu fitur lagi yang gue juga suka banget, namanya Horizon Leveling. So, Horizon Leveling tuh bakal ngejaga horizonnya tuh tetep rata. Jadi kalo kameranya miring sampe 45 derajat, gambarnya akan tetep kayak lurus gitu. So, that's really useful. Jadi kalo misalnya lagi nge-vlog gitu, kita akan pegang kameranya ga harus lurus gini. Bisa agak miring tapi gambarnya tetep lurus. Jadi kita langsung aja nge-vlog pake GoPro Hero 9 Black. Oh, ini nih. 9 Welcome! Assalamualaikum! 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 Good job, good job, good job, good job, good job, good job! Hei, kamu! Hei, kamu! Hei, kamu! Hei, kamu! Wah, kamu yang disini ya? Eh, masih belum selesai ternyata warung lu, prio. Tipis-tipis, cacam sedikit. Ya, tapi mau mesen apa? Omurusia. Oh gitu ya. Jadi gue nge-recuruti ya. Selain buatkan kabel, nge-chat, ya kan? Beritur, sekarang gilipan kopi. Oh gitu. Hari ini, di toko ini, saya jadi bosnya dia. Di luar ini dia jadi bos gua. Akhirnya, kopi shop Rio juga. Ada di dalam vlog ini kopi shop lu ya. Yeay. Bukannya apa, kagak jadi-jadi tempatnya. Jadi, setelah kita bertapa, bersemedi, kita berguru dulu di pulau air terjun. Akhirnya jadi juga ya. Parah-parah-parah, tuh, air terjun kurang sakti. Nah, itu ya. Jadi ini bang Jaka, tukang kuncian ya. Dia juru segala kunci. Gimana ya? Kenapa belum kelar-kelar bang? Modalnya kegadak. Jadi mau kopi apa ya? Bentar dulu, sebelum kita masuk kopi yang aneh-aneh, gua mesti tahu espresso bikinan lu gimana. Jadi ini urusannya begini, Prio. Apa itu? Kalo espressonya masih enak, alamatnya muncul di layar. Oh, ini siap. Oke. Kalo ga enak langsung gelap. Terpesona. Mantap, bro. Kopi sobat. Temang dalam. Langsung kan. Oke. Espreso udah. Gimana kalo sekarang kau nyobain kopi susunya, Prio? Oke. Mau apa? Ada apa aja kopi susunya di sini? Lu jualan dong. Iya, iya. Iya, iya. Dia vlogging juga. Langsung aja ke menu. Oh iya juga ya. Espreso base-nya memang standar. Biasa aja ya. Signature gue yang sombong. Oh, sombong. Apa nih? New Wave. New Wave. Tahu kali ini? Wipe out. Wanderlust. Ditter Sweet Symphony. Ini sebenernya ada cerita di baliknya. Apa tuh ceritanya? New Wave itu sebenernya kopi susu gula are. Kenapa main New Wave? Kalo misalnya kita menarik filosofi dari kopi. Ada first wave, ada... Oh gitu. Ini dua. Ini dua. Kopi susu udah gue tekan. So, ini minuman kedua gue di sini. Ini salted caramel punya ya. Yoi. Kopi susu, salted caramel. Dan ini kopi bikinan Prio. Jadi espressonya dua shot. Dan pakai apa tuh? Pakai caramel syrup sama pakai caramel sauce. Harganya Rp30.000 cuma rasanya Rp50.000. Ntar dulu. Gue mau nanya dulu nih. Apa? Ada yang aneh gak? Ditu minuman. Kenapa emang? Gue nanya dulu sama lu. Gak ada yang aneh-aneh banget sih. Gak ada yang aneh-aneh banget sih. Gak ada yang aneh-aneh banget. Bangga lagi. Sekarang kita itu menciptakan minuman. Rasanya mewah. Barangnya udah. Gitu dia. Alright, it's a Monday. Ini saatnya balik lagi ke gym. Setelah kemarin weekend gak ke gym sama sekali. Karena dari kemarin tuh banyak tamu main ke rumah. So, begadang lah akhirnya. Seperti biasa kita mulai dulu latihannya dengan latihan tangan. I like to start with my biceps. 3 sets aja. Cari 6-15 repetisi. Ini juga sama. Kita main tricep. Di tricep juga repetisinya sama. 6-15. Kemudian main chest. Gue chest suka pake mesin sih. Jadi kita cari mesin chest yang middle. Upper chest. Repetisi cari 6-10. 5 set. Kemudian terakhir ini gue main chest fly. Tapi single hand. Karena mesinnya yang dua tangan tuh lagi kepake. Jadi biar cepet kita akal-akalin aja single hand. Mudah-mudahan formnya bener ya. Coba tahan pinggangnya jangan sampai muter. Akhirnya fitnessnya kita akhiri dengan treadmill. 15 menit aja gak usah lama-lama. Bubus dari sini juga akhirnya dia bergabung setelah seharian di kantor. Gym ini social distancingnya lumayan ya. Jadi treadmillnya gak bisa sebelahan. Gimana rasanya? Kurang tidur. Gak enak sih. Lebih gak enak lagi kalau loran lah udah segahan. Jadi Hero 9 Black. Jadi pertama kali pake Hero 9 Black. Gue sangat suka. Battery last all day. Gue tadi mulai nge-vlog pake ini dari jam 2 siang. Sekarang udah malem. Dan baterainya masih 20%an. Ternyata layar depannya lebih berguna dari yang gue antisipasi. Aku menggunakannya sangat often. Nge-frame shot itu jadi lebih gampang. Karena ada layar depannya. Aku pikir ini adalah kamera yang sempurna. Jika kalian ingin mencoba vlogging. Karena kecil. Gak menarik perhatian. Kualitas gambarnya oke banget. Dan ini sangat mudah untuk menggunakan. Ini adalah GoPro. Oke, kayaknya sekian aja video hari ini. Gak ada jawabin pertanyaan dari video kemarin. Karena video kemarin sedi penonton. Dan yang komen cuma 9 orang. Jadi, terima kasih banyak semua untuk menonton. Jika kalian ada pertanyaan, komen di bawah. Dan aku akan jumpa di video selanjutnya. Peace.